Intro Tanah Jawa menyimpan banyak tradisi dan budaya. Petualangan saya kali ini ingin mengikuti salah satunya di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Untuk menuju kampung adat Gunung Wuluh, kita melewati jalanan desa dengan menikmati pemandangan desa yang masih asri dan juga udara yang masih sejuk. Ikuti jejak saya, Jajah Petualang. Dusun Gunung Wuluh, Desa Canggal merupakan desa tertinggi di Kecamatan Candiroto dengan ketinggian mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut. Aduh, akhirnya sampai juga. Itu ya mas ya berarti ya? Iya. Akhirnya saya sampai di kampung adat Dusun Gunung Wuluh. Tuh perkampungannya ada di bawah situ. Dan sekarang saya mau bertemu dengan pemuka adat untuk memberikan seserahan. Ikuti jejak saya, Jajah Petualang. Makasih ya mas. Bangga pak. Bangga, bangga. Bangga mba. Sambutan adat untuk tamu yang pertama masukkan adalah Kampung sudah menjadi tradisi di sini. Tujuannya tak lain untuk mempererat silaturahmi. Permisi pak. Saya mau mohon izin untuk mengikuti serangkaian kegiatan adat yang ada di sini. Dan juga saya mohon dianggap sebagai sedulur adat deh pak. Karena Anda sudah dianggap sebagai sedulur adat, mohon ini pakaian adat di kampung adat ini di Gunung Wujul untuk dipakai karena ini akan membuktikan Anda sudah sebagai sedulur adat. Perasaan bahagia dan harum menyelimuti saya ketika sudah diterima sebagai sedulur adat. Pertanda bahwa saya bisa mengikuti serangkaian kegiatan rembuk adatnya. Salah satu rangkaian rembuk adat yaitu mengambil air dari tujuh mata air. Dilakukan bersama-sama di pagi hari. Kegiatan ini terbilang sakral. Semuanya yang ikut harus memakai pakaian adat khas Jawa beserta atribut pendukungnya. Untuk menuju ke sumber mata air kencen, kita berjalan beriringan dengan menggunakan pakaian lurik Jawa. Ini wajib menggunakan pakaian lurik Jawa karena ini masih dalam serangkaian kegiatan adat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Mata air ini punya peranan penting bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya sangat dijaga agar tidak tercemar. Tengberikin mba. Untuk pengambilan air biasanya dilakukan di tujuh sumber mata air. Salah satunya di Tok Kencen ini. Kenapa kita ambilnya di Tok Kencen? Karena ini merupakan Tok pertama yang ada di Dusun Gunung Wuluh. untuk pengambilan air. Tengberikan pertamanya. dan dikuali sebuah warga. Mempunyai kerukunan, ketentaman, kekumpatan. Proses pengambilan air juga tidak boleh sembarangan. Dipimpin oleh pemuka adat setempat. Mbak, ini untuk pengambilan dari salah satu mata air, maka adat kapi Mbak diperbolehkan untuk membawa air ini. Matur nuon sangat, Pak. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti prosesi ini, karena saya sudah dianggap sebagai sedulur adat, makanya saya bisa mengikuti prosesi pengambilan air dari sumber mata air. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Persiapan untuk rembuk adat terus dilakukan. Saya ingin membuat alat lainnya yang berperan penting saat acara. Saya sama Mas Pras dan Mas Tio barusan cari bambu, dan bambu ini nantinya kita pakai untuk acara rembuk adat. Kita mau bikin obor. Kenapa, Mas? Mana? Biasanya nangkini oke hampal wabum. Oh, iya tuh? Iya, Kak. Ini metiknya, Pak? Iya. Oh. Vegetasi hutan di dusun Gunung Wuluh sangatlah beragam. Di sini, banyak hewan serangga yang hidup guna melangsungkan hidupnya, karena ketersediaan pakan yang cukup, termasuk wawung. Ada suaranya ya dia ya? Ini namanya wawung, tapi kalau orang sini nyebutnya ampal wawung. Yang unik dari wawung ini, ukuran badannya itu besar, karena memang ini tuh salah satu jenis kumbang terbesar. Dan ada capitnya tuh, capitnya ngeri banget ya, Mas. Ini nyapit beneran nggak sih dia? Nggak, kalau nyari makan biasanya masa ya. Oh, kalau nyari makan ya. Kumbang tanduk tersebar luas di Asia Tenggara, dan termasuk kumbang terbesar di dunia. Hewan ini aktif pada malam hari. Kumbang dewasa biasanya menempel pada putik daun, menyerap cairan, dan merusak jaringan daun yang masih muda. Ini mas, oh iya, gede juga ya. Coba lihat mas. Ih, awas nih. Nyapit nggak nih? Sebenarnya kalau nyapit itu ini nggak sakit, cuman kukunya tuh tajam-tajam tuh. Bisa dilihat. Coba ini mas, ini mas. Tuh kan, ini baru ditempelin kuat banget ya mas ya. Ayo. Nggak takut? Nggak. Cobain ya. Aman. Wah, geli. Morfologi tubuh kumbang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kumbang tanduk umumnya berwarna coklat gelap sampai hitam. Serangga ini memiliki jumlah spesies yang paling banyak di antara serangga lainnya. Jadi kalau kita udah tahu habitatnya dia tinggalnya di mana, buat dapetinnya tuh mudah. Untuk mengambilnya pun mudah, hanya mengambil dengan menggunakan tangan kosong. Dapet lagi mas. Ini mbak nih, yang pentingnya nih dapet nih. Oh, iya, iya. Mana mas, pegangnya gimana kalau betinanya nih? Nggak ada tanduknya ya? Nggak ada nih yang betina. Aduh, duduh, duduh, duduh. Nih dapet yang betina. Kalau betina dia nggak ada tanduknya, megangnya agak susah. Kalau yang jantan dia ada tanduknya nih. Oke, udah ya mas ya? Udah cukup. Udah. Jadi karena memang ini tuh belum musimnya wawung keluar. Sebenarnya musim wawung itu, kalau di tanggalan Jawa itu mongso ke 10. Kalau sekarang mongso ke Songo. Jadi ini keluarnya baru dikit-dikit, makanya kita dapetnya segini. Tapi nggak apa-apa, ini bisa diolah loh. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Wawung biasanya diolah hanya dengan dibakar. Meskipun tanpa memakai bumbu, wawung punya tekstur yang gurih saat disantau. Wawung ini biasanya untuk cemilan. Jadi kita sambil menungguin mas Pras bikin obor, kita bakar wawung. Enaknya kalau di tengah hutan gini ya mas ya? Nggak usah pakai bumbu, nggak usah pakai apa-apa, langsung bakar aja. Aromanya sangit. Karena dibakar ya masnya, jadi aromanya sangit. Tapi kita belum tahu rasanya nih. Tapi rakenya mantap. Mana? Belum dimakan. Ini, ini. Oh iya. Ada telurnya nih. Enak mas? Mantap pokoknya. Apa rasanya gurih? Gurih, gurih. Nyos. Makan ya? Iya, coba, coba. Enak ternyata. Saya tuh pernah makan yang namanya putul. Tapi ini jauh lebih enak rasanya. Gurih banget. Wawungnya udah habis. Obornya juga udah siap ya mas ya? Sekarang kita mau pasang obornya untuk persiapan rembuk adat. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Obor menjadi peran penting pada rembuk adat. Karena digunakan malam hari, obor menjadi satu-satunya cahaya yang digunakan. Jadi karena acara rembuk adatnya itu malam, makanya kita kasih penerangan dengan menggunakan obor ini. Kenapa kita taruhnya di sini? Karena ini nanti jalur untuk masyarakat lewat sini ya mas ya? Jadi sekarang saya akan menyerahkan Skogono ini. Skogono ini tuh maknanya sebagai pemersatu. Dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah diterima di sini sebagai sedulur adat. Ya, saya juga salut dengan kerjasama dan gotong royong masyarakat sini. Saya berharap ini bisa dipertahankan dan diwariskan ke anak cucu. Jadi rembuk adat ini biasanya membahas tentang konservasi hutan, terus gimana kita menjaga alam, menjaga persatuan masyarakat di sini. Dan biasanya setelah melakukan kegiatan rembuk adat, diakhiri dengan makan bersama. Sebagai wujud syukur juga ya Pak ya? Ya, Pak. Rembuk adat berjalan dengan khidmat. Doa yang dilakukan tak lepas dari wujud syukur, serta harapan yang baik untuk dusun maupun kehidupan masyarakatnya. Nah, ini kita baru saja menyatukan air dari tujuh sumber mata air. Itu maknanya karena air ini adalah sumber kehidupan. Makanya dijadikan satu di sini bersama dengan bunga-bunganya ya Pak ya. Ada tiga bunga ya, tiga macam bunga dan masing-masing ada maknanya sendiri. Nah, dari tujuh sumber mata air ini dijadikan satu, terus untuk cuci muka, karena itu untuk menyucikan diri. Rembuk adat biasanya diakhiri dengan nyadran keesokan harinya. Tradisi nyadran merupakan upacara selamatan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal dunia. Jadi ini memang sudah menjadi tradisi masyarakat dusun Gunung Wuluh dengan berjalan beriringan sambil membawa tumpang, ada ayam ingkung, ada yang membawa telur, ada tempe juga ya Bu. Ya, kita berjalan menuju ke Punden. Ikuti jejak saya, jejak Patuala. Tradisi nyadran pada masyarakat Jawa termasuk dalam tarif pahokal yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Mengandung nilai-nilai yang baik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Salah satunya, mengajarkan untuk menghargai jasa dan menghormati para leluhur yang telah tiada dengan mendoakan agar memperoleh ketenangan di alamnya. Jadi tradisi ini dilaksanakan sebagai ucapan syukur, berterima kasih, karena kita sudah diberikan keberkahan yang melimpah, kita juga sudah diberikan keselamatan. Setelah berdoa dipimpin oleh Pak Kaum, lanjut makan masyarakat. Tradisinya adran juga mengajarkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diperoleh dan mengajarkan untuk berbagi antar sesama. Terlihat dari makanan yang dibagikan ke masyarakat, seperti nasi tumpeng, ayam ingkung, dan masih banyak lainnya. Jadi yang mau ikuti tradisi ini tuh gak cuma orang tua, tapi anak-anak juga. Dari sini mereka bisa belajar secara langsung bagaimana kita menjalankan tradisi dengan tujuan yang baik. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Dusun Gunung Wuluh Desa Canggal berada di kaki Gunung Butak, termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat baik. Areal persawahan mendominasi kawasan ini, karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Yang ini lumayan besar nih, Bu. Oh iya. Iya, iya. Bagus-bagus ya. Namanya hidup di daerah pegunungan, pastinya mayoritasnya pekerjaannya adalah petani ya, Bu. Dan hal yang paling menyenangkan adalah waktu panen seperti sekarang ini nih. Hasil panennya juga bagus-bagus nih. Pertanian di dusun Gunung Wuluh masih dikelola secara tradisional. Sebagian besar masyarakat menanam tembakau serta tanaman palawija dan sayur-mayur karena menyesuaikan dengan kontur lahan di sini. Tapi daunnya subur banget ya, Bu. Kalau kita lihat daunnya di sini tuh subur semuanya, tapi belum tentu hasil panennya bagus. Karena biasanya wortel itu hasil panennya bagus ketika musim kemarau ya, Bu. Kalau musim hujan, suburnya tuh ke daunnya, bukan ke buahnya. Buahnya jadi kecil gini. Kalau daunnya seger-seger tuh, kita lihat. Kalau gini yang bahagia ternaknya, Bu. Makannya banyak tuh. Keras ya, Bu ya. Tanahnya tuh keras. Sebenarnya panen wortel gini tuh, kalau kemarin hujan, hari ini harusnya panen. Kemarin tuh nggak hujan, tapi hari ini tetap panen ya, Bu ya. Jadi memang agak susah nih. Ya, putus. Wartel merupakan salah satu komoditas sayuran yang menjadi sasaran penanaman secara organik dan mempunyai pemasaran yang bagus. Karena wortel merupakan sayuran bernilai ekonomis penting di dunia. Wortel juga salah satu sayuran yang paling dibutuhkan sebagai campuran berbagai masakan karena ragam manfaatnya. Ternyata cuma segini. Perjuangannya nih. Luar biasa, tapi gemuk sih ya. Bagus nih. Dalam sekali panen, wortel bisa sampai berkarung-karung dengan ukuran serta kualitas yang berbeda. Wih, udah makan aja mas. Dapat banyak ya. Ini dapat dua karung. Jadi wortel ini mau kita bawa ke kampung. Sebelum kita ke kampung, kita mau istirahat dulu. Kita mau makan wortelnya dulu ya mas ya. Iya. Yuk. Mencicipi salah satu hasil perkebunan rasanya menjadi kewajiban saat berada di suatu daerah. Rujak menjadi pilihan praktis untuk mencicipi wortel sekaligus beristirahat setelah berkebun. Berarti habis panen, sambil bikin lotis, istirahat, makan hasil panen juga ya. Iya. Baiknya juga bawa dari rumah ya, bawa pekel ya. Iya, bawa dari rumah. Mantep loh mas. Rujak buah kali ini tergantung selera. Pastinya cocok sekali buat menyegarkan tengorokan. Terus kepek ya mas. Nih buahnya udah siap, warna-warni nih seger di mata, seger di mulut juga ya mas ya. Sia. Ayo langsung kita makan yuk. Oke mas yuk, saya mau ngicipin wortelnya nih. Tuh, hasil panen kita ya mas ya. Tuh, hasil panen kita ya mas ya. Hmm, enak ya. Hmm, mantep. Kepedesan. Menyantap sayur segar yang langsung dipetik dari perkebunan, memang terasa berbeda. Rasa aslinya masih benar-benar terjaga. Emang paling enak gini nih, habis berkebun, capek, ngantuk, terus makan rujak yang pedasnya, nendang nih mas ya. Udah melek sekarang mas? Hmm, enak banget. Sekarang waktunya kita anter wortel-wortelnya ke kampung. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Hasil panen biasanya langsung dibawa dengan menggunakan motor kebun yang sudah dimodifikasi. Selain agar kuat membawa beban banyak, juga mampu melewati kontur jalan yang berbatu. Ya mas, yakin nih bisa mas? Ya, bisa. Saya heran loh, bawa wortel satu karung, naiknya motor. Bisa belok emang mas? Bisa. Oke, udah biasa masnya. Saya percayakan sama masnya aja. Yuk mas, yuk! Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Sesan gak sih mas bawahnya? Enggak, gak benar. Bawa motor daripada di Sunggi. Oh iya, daripada di Sunggi ya? Bener kata masnya. Kalau di Sunggi kan capek, kalau naik motor gini gampang. Walaupun tetap harus menjaga keseimbangan ya mas? Iya. Sego Gono atau Nasi Gono. Masakan unik dan sudah mendarah daging bagi masyarakat temanggung pada umumnya. Masakan ini sudah ada dari zaman dulu kala. Kalau Gono ini menurut saya unik banget karena biasanya kita makan nasi itu pakaiannya sayur, tapi kalau ini kita makan nasi dicampur sama sayuran ya. Sayurnya masih seger-seger ya Bu ya? Bagus-bagus banget ya. Sayuran yang disajikan diiris kecil-kecil. Pemilihan sayur ini juga sesuai selera. Walau bentuknya kecil, teri justru bisa menjadi bentuk kemewahan yang bisa didapatkan. Keri merupakan salah satu sumber kalsium yang tinggi. Yang penting nonton sayur aneng ya Bu ya. Jadi sego Gono itu sayurnya itu mau apa aja bebas kalau kita pakainya sayur kobis ya. Tapi mau sayur daun ketela juga bisa. Mau pakai kentang juga bisa. Tapi kalau kita pakainya juga wortel ya. Sego Gono juga biasa dipakai untuk acara penyambutan panen. Terkadang dikirim ke sanak saudara yang sedang bekerja di ladang maupun saat kerja bakti. Jadi kenapa sego Gono itu jadi andalan kuliner masyarakat ini? Karena bikinnya tuh gampang dan juga cari bahan-bahannya juga mudah banget ya Bu. Setelahin sayur mayur, sego Gono juga ditambahkan bahan lainnya untuk menambah cita rasa. Ini kenapa pakainya parutan kelapa? Karena kalau pakai santan rasa gurihnya tuh kurang keluar. Makanya pakai ini. Udah siap Bu? Iya. Oke yuk. Jadi kita tumis bumbunya itu gak usah sampai mateng. Karena nanti akan dicampur sama nasi yang setengah mateng. Unik ya caranya ya Bu. Sego Gono tidak hanya menjadi salah satu kekayaan kuliner Nusantara. Kehadiran sego Gono ini juga menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Temanggung. Nih nasinya ini belum mateng. Ini masih setengah mateng. Sayurnya juga masih setengah mateng. Terus kita campur ya Bu ya. Nanti kita matangnya di sini ya. Oke. Sego Gono diasumsikan oleh masyarakat Temanggung sebagai nasi ala kadarnya. Maknanya adalah jangan melihat sesuatu hanya dari tampilan luarnya saja. Karena dalam nasi Gono memiliki rasa yang gurih dan nilai gizi yang berasal dari bahan-bahan campuran di dalamnya. Ternyata gak perlu nunggu lama-lama. Cukup 15 menit udah mateng. Karena tadi kita masukinnya udah setengah mateng ya Bu. Oke. Wah mantep nih aromanya. Sekol Gono ini tuh memang pas dimakan saat istirahat kayak gini nih. Enak banget rasanya tuh mirip kayak nasi goreng. Tapi menurut saya lebih enak ini. Karena ini dicampur sama sayur-sayuran. Ada ikan juga tadi ya. Jadi rasanya tuh makin mantap. Nasi Gono paling pasti santap saat masih hangat. Saya beruntung sekali nih bisa bertualang ke dusun Gunung Wulo. Bisa berbaur dengan masyarakatnya. Bisa mencoba makanan tradisionalnya nih. Enak banget ya. Hmm seko Gono. Ikuti jejak saya. Jejak Patualang. Peran hutan memang tak bisa dilepaskan dari keseharian masyarakat di sini. Banyak ragam tumbuhan yang bisa dipetik dan diolah menjadi sumber energi maupun jadi bahan bangunan. Pakis, tumbuhan liar yang menjadi incaran kami kali ini. Nah ini. Kalau musim hujan, pohon pakis itu tumbuh jauh lebih subur daripada saat musim kemarau. Dan ini nih daunnya gede-gede banget. Padahal umurnya tuh baru tiga bulan. Ini yang kita ambil ya mas ya. Ya. Hutan sekitar menjadi supermarket utama untuk menemukan bahan bangunan yang akan diperbaiki. Jadi yang bisa dipakai tuh daunnya yang masih hijau. Kalau udah kering kayak gini. Nggak bisa nih. Udah nggak bisa dipakai yang ini. Apalagi yang ini. Daerah persebaran pakis sangat merata. Hampir semua pulau di Nusantara terdapat tanaman ini. Spesies terrestrial ini tumbuh di daerah dataran rendah di hutan hujan tropis. Untuk mengambil pakis galar memang dibutuhkan effort yang lebih. Karena lokasi tumbuhnya yang sulit dijangkau. Naik nih mas. Naik. Oke. Bisa lah. Mas Ayurah bisa. Bantu yuk, bantu, bantu, bantu. Saya masuk. Saya lamar tau nih. Olah. Hati-hati bak. Langsor nih mas. Langsor mas. Perlu nih bak. Sini mas. Kita mau ambil pakis galar. Jadi pakis galar itu pakis tapi yang ukurannya lebih besar. Dan adanya tuh di situ tuh. Kita harus naik. Kesini ya mas ya. Ini kemiringannya itu hampir 90 derajat. Bisa mas. Ini mah bukan naik ini mah mas. Manjat ini. Oke. Rodok-cubur. Ini ngararodok mas. Ini matubur banget. Untungnya nih. Kemarin habis hujan. Jadi tanahnya padet. Gak meloret. Gak longsor ya. Bisa mas. Aduh. Jalurnya ekstrim banget. Ini kakinya nyangkut di bawah situ mas. Ayo mbak. Aduh. Aduh. Mas bentar kakiku gak ada pegangan. Aduh. 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 Tadi ngerasanya udah nyampe atas udah aman. Ternyata nyampe atas meloret juga ya mas ya. Tanaman ini mampu tumbuh di daerah lereng pegunungan. Khususnya pada tanah vulkanik. Pakis galar mudah dikenali karena memiliki bagian daun yang mirip dengan pohon kelapa. Bedanya pada tinggi tanaman pakis galar tidak tumbuh setinggi pohon kelapa. Kekerabatan keduanya dianggap dekat karena tergolong ke dalam tumbuhan biji terbuka. Badannya ringan jadinya manjatnya gampang ya mas ya. Gampang apa susah mas? Susah-susah gampang katanya. Beberapa pohon harus dipanjat untuk diambil daunnya. Kita juga harus hati-hati saat mengambilnya agar tidak terkena durinya. Tuh kita lihat pakis galar tuh ukurannya jauh lebih besar daripada pakis yang di bawah tadi. Ukurannya tuh jauh lebih lebar daripada yang saya. Kediatan ya mas ya? Tapi ini harus hati-hati ada durinya. Meskipun ambilnya sulit, butuh perjuangan, tapi justru pakis galar ini yang kualitasnya paling bagus. Daripada pakis yang kecil-kecil tadi ya. Ini lebih awet, lebih tahan lama. Daun pakisnya udah cukup. Sekarang kita mau bawa ke Saung untuk memperbaiki Saung. Ikuti jejak saya, jejak bantualang. Kita udah sampai di Saungnya. Dan Saung disini tuh memperbaikinya tuh gak mesti setahun berapa kali atau sebulan berapa kali. Tapi ketika dirasa Saungnya udah mulai lapuk, karena kena hujan, kena panas, itu baru diperbaikin. Kerja bakti merupakan bentuk gotong royong masyarakat dusun Gunung Wuluh. Selain membina hubungan sosial, kegiatan seperti ini mampu menciptakan rasa kebersamaan dan persaudaraan antarsesama. Pekerjaan pun terasa lebih cepat. Saya salut loh sama masyarakat disini, kekompakannya tuh masih terjaga banget. Segala sesuatu yang dikerjain rame-rame. Bersama-sama sambil ketawa ke TV ya mas ya, gak kerasa capeknya. Pada Pulau Sadran, keluarga Bono Keling biasanya membuat acara adat. Dan pada pagi hari, disibukkan dengan memotong kambing dan juga sapi untuk menjadikan hidangan. Saya malah dikasih lapis goreng masyarakat. Nanti itu mendorong tuh. Matan umum bu, waduh malah dapet banyak makanan. Enak banget. Enak banget. Nah begitu bumbu merata, bisa langsung kita panggang di atas barang. Tapi rasa ini mirip sekali dengan udang. Terima kasih telah menonton!